Terima kasih masih bersama kami, pemirsa Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Surakarta gelar turnamen ke-7 virtual tingkat pelajar se-Jawa Tengah yang dilaksanakan mulai 12 hingga 14 Februari bertepat di Gedung Induk Siti Walidah. Pembukaan turnamen Tapak Suci ke-7 yang digelar Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Surakarta secara virtual berjalan lancar. Dalam pembukaan turnamen Tapak Suci ke-7, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Daland Rais menyampaikan Muhammadiyah harus bisa berpikir secara lengkap dan menyeluruh bahwa kesehatan itu menjadi penting dan Allah menganugerahkan kepada diri manusia fisik yang berkasa dan ilmu yang luas. Dalam sambutannya, Dahlan juga mengucapkan terima kasih kepada Tapak Suci dan menunjuk Surakarta dan UMS untuk melaksanakan turnamen. Saya kira berpikir secara lengkap ya, secara menyeluruh gitu, bahwa kesehatan itu menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Dan karena itulah diantaranya, di samping untuk kesehatan juga untuk memberi tempat kepada warga Muhammadiyah yang passionnya itu untuk olahraga dan seni. Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Sofyan Anif juga menerima dengan senang hati sekaligus membuka turnamen Tapak Suci ini dengan semangat. Kemudian dalam sambutannya, Rektor UMS menyampaikan turnamen Tapak Suci ini menjadi sarana untuk mencari kader yang handal dan tangguh, tidak hanya sekedar berkompeten. Selain itu, Tapak Suci akan mampu membangun karakter dan mental yang kuat dan tangguh sekaligus. Tak hanya itu, Sofyan Anif juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada peserta turnamen dan berharap turnamen Tapak Suci mampu menjadi satu proses kaderisasi dan mampu mencari kader yang tangguh. Maka dengan turnamen yang ketujuh ini, sekali lagi saya sampaikan ucapan selamat dan mudah-mudahan betul-betul turnamen ini akan mampu bisa menjadi satu proses kaderisasi dan sekaligus juga akan bisa mampu untuk mencari kader-kader yang tangguh sebagai satu proses alamiah di dalam perisekatan kita yang tentu ini menjadi satu kebanggaan bagi kita semua. Dan terakhir, selamat datang pada seluruh peserta, baik yang langsung berada di gedung auditorium Muhammad Jasman ini maupun yang mengikuti secara virtual. Dalam acara pembukaan turnamen, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah juga turut hadir. Dirinya berharap penyelenggaraan turnamen tahunan semoga berjalan lancar dan sukses, serta membawa kemajuan terutama di bidang pencaksilat. Ia juga menambahkan semoga ke depan tidak se Jawa Tengah tetapi se Indonesia, sukses dan mudah-mudahan lancar serta barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.